Apakah Anda familiar dengan roti mariam? Roti yang memiliki rasa tawar ini berasal dari negara India atau lebih dikenal dengan roti canai atau roti prata. Namun, roti mariam di tangan warga asal Pakistan ini diinovasi dengan perpaduan selai nanas ikon riau menjadi makanan yang nikmat dan rurih. Muhammad Syakib, warga asal negara Pakistan yang baru saja menikah dengan warga asal riau ini mulai berinovasi dengan membuat roti mariam dipadukan dengan selai nanas, buah yang banyak ditemukan di daerah riau. Biasanya, roti mariam yang berbentuk tipis dan melingkar ini tidak memiliki rasa alias tawar. Muhammad Syakib pun memperagakan proses pembuatan roti mariam selai nanas. Yang pertama, yang harus dipersiapkan adalah tepung, gula pasir, garam, mergarin, dan penyedap rasa. Setelah bahan sudah tersedia, tahapan selanjutnya adalah gula dilarutkan ke dalam air dan selanjutnya bahan-bahan disatukan di dalam wadah dan diaduk menjadi adonan. Setelah didiamkan adonan selama 10 menit, Muhammad Syakib kemudian membagi adonan dengan berat masing-masing 76 gram. Tahapan selanjutnya adalah adonan yang lembut, kemudian dipres menggunakan penggiling manual hingga tipis. Langkah selanjutnya, adonan yang tipis kemudian diolesi selai nanas dan digulung melingkar. Tahapan berikutnya, adonan dipres kembali hingga tipis dan berbentuk lingkaran. Setelahnya, roti mariam kemudian dimasak di atas teflon menggunakan margarin. Proses memasak ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan butuh kesabaran. Selain perpaduan selai nanas, Muhammad Syakib juga berinovasi dengan sejumlah varian rasa, yakni perpaduan coklat dan original. Terima kasih telah menonton! telah menunggu di atas teflon. Tetap Yayang 5-10 menit setelah menunggu di atas teflon. Dan kita akan mengeditar ini sepukannya. Selanjutnya kita akan memasak 10 menit. Selain itu menunggu di atas teflon ke satu kabut. Kemudian bahagian penutup alat penutup, kita akan memasak tubuh keluar. Kita akan memasak tubuh ke dalam memasak tubuh. After that you heat the frying pan and for 30 seconds you put one side preheat and after that you flatten the oven and your dough is ready. We have variant nowadays, first of all roti mariam ananas, original kalapa, keju, and chocolate. We have distribution in Sumatera Barat, 5 cities, and in Kota Pakambaru, we have 6 cities, and the price of this original is 18, and the other one is 20. Roti mariam buatannya sudah dipesan dari sejumlah kota dan daerah di Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Harga yang ditawarkan oleh warga yang tinggal di Kejamaatan Tambang Kabupaten Kampar ini tergolong murah yakni berkisar Rp17.000-20.000. Anda bisa mendapatkan 5 keping roti mariam dengan berbagai varian. Sawino Ardi, KompasTV, Kabupaten Kampar, Riau Jilidah Blaughs Cepungan D patience Jilidah B Terima kasih.